Capaian nilai ekspor Singapura itu hampir 2 kali lipat daripada capaian ekspor Indonesia. Singapura yang kecil kayak begini, Indonesia yang gede, terbesar di ASEAN, bisa kalah sama Singapura. Kita mikir nggak sih, kenapa ya? Kok pembeli global ini lebih suka bergagang sama negara kecil si Singapura daripada negara yang besar seperti Indonesia? Udah rahasia umum lah kalau kita ngobrol sama para ekspor itu, kebanyakan yang dijual sama orang Singapura itu adalah produk-produk Indonesia kok bu. Ya tetap aja, makin bikin saya tuh berpikir lagi gitu. Kalau udah tau ini barang Indonesia, kenapa tetap pembeli global lebih suka bergagang, berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Singapuranya? Kenapa bukan perusahaan Indonesia langsung gitu? Nah di beberapa forum diskusi, misalnya saya diundang seminar-seminar ekspor, salah satunya yang terungkap itu adalah masalah trust. Rasa percaya, kalau udah berdagang antar negara nih, masalah rekening, antar bank, transaksi, ingin barang, dikirimnya kapan, duit diterimanya kapan, ini kan isu trust-nya sangat tinggi. Sehingga yang menjadi catatan banyak praktisi itu adalah soal tandar etika bisnis perusahaan Indonesia. Saya nggak usah sebutin lah dari siapa ya, tapi pernah ada yang bilang ke saya. Bu, moro-moro pembeli global mau percaya sama orang Indonesia? Lah, eksportir atau imporsir, kita aja semuanya yang lebih rasa nyaman bisnis sama perusahaan asing kok daripada orang Indonesia sendiri, karena udah pernah dibohongin sama perusahaan atau mitra bisnis Indonesia sendiri gitu. Jadi saya tuh bertanya-tanya lagi, kalau praktek umum soal etika bisnis kita ini tuh masih bermasalah gitu ya. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam dunia bisnis, sampai ke bisnis Indonesia sendiri pun ragu sama perusahaan Indonesia yang lain gitu ya, sampai harus ases sedalam itu. Kenapa ya bisa prakteknya umum banget kayak gini? Apa ada hubungannya sama akar budaya kita waktu Indonesia tuh masih menjadi bumi Nusantara dulu gitu ya? Sampai suatu ketika saya tuh cari-cari tahu soal budaya-budaya gitu, terus ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha gitu ya. Ada yang cerita sama saya tentang istilah filosofi di pangku mati, itu di tulisan Aksara Jawa itu. Ada tanda pangkon yang bermanfaat untuk mematikan suatu bunyi vokal, contoh nih, mangana. Kalau dikasih tanda pangkon ini, dibacanya jadi mangana. Nah jadi dari filosofi itu menyatakan bahwa ya, orang Indonesia pada umumnya kalau dipangku, dalam artinya dibayai-bayain, itu menjadi tak berdaya, menjadi nggak enakan, menjadi sungkanan, menjadi terpenjara oleh rasa hutang budi. Dan akhirnya dia yang dipangku ini menjadi orang yang mudah dikendalikan. Nah setelah observasi dan turun di pelapangan, saya melihat beberapa pebisnis yang skalanya udah kecil menengah, yang omsetnya udah di atas 5 miliar gitu ya. Kayak melakukan strategi ini untuk mengendalikan, atau dalam tanda kutip, mematikan lawan bisnisnya atau mitra bisnisnya. Seperti apa cara mematikannya? Pake strategi di pangku mati ini, coba simak di video berikutnya ya. Gue tuh kadang suka mikir, Singapura yang kecil kayak gitu, bisa punya nilai ekspor hampir 2 kali lipat dibanding Indonesia yang segede gaban ini. Indonesia kan terbesar di ASEAN ya, tapi kok bisa kalah sama negara kecil kayak Singapura? Pernah nggak sih lo kepikiran? Why? Kenapa pembeli global lebih milih buat dealing sama negara kecil kayak Singapura daripada Indonesia, yang jelas-jelas lebih besar dan kaya sumber daya? Ini udah rahasia umum. Kalau lo ngobrol sama para eksportir, kebanyakan produk yang dijual sama orang Singapura sebenernya produk Indonesia. Singapura tuh cuma jadi middleman aja. Tapi tetap aja bikin gue mikir, kalau udah tau barang-barang itu produk Indonesia, kenapa pembeli global tetap prefer dealing sama perusahaan Singapura? Why not langsung aja sama perusahaan Indonesia? Nah, pas gue diundang ke beberapa seminar ekspor, salah satu yang selalu muncul itu masalah trust. Rasa percaya tuh penting banget dalam bisnis antar negara. Apalagi kalau udah ngomongin soal transaksi bank, kapan barang dikirim, kapan duit cair, semua itu soal trust. Salah satu concern dari banyak praktisi bisnis yang sering gue denger adalah soal etika bisnis perusahaan Indonesia. Ada yang bilang ke gue, awalnya pembeli global mau-mau aja trust sama perusahaan Indonesia. Tapi begitu ada pengalaman gak enak, misalnya soal kualitas barang yang gak sesuai atau pengiriman yang terlambat, trust mereka langsung hilang. Bahkan banyak yang lebih nyaman bisnis sama perusahaan asing daripada Indonesia sendiri. Ada yang cerita ke gue, mereka pernah kena tipu sama perusahaan Indonesia. Dan dari situ, trust mereka hancur. Jadi pembeli global lebih prefer dealing sama negara kayak Singapura yang punya reputasi lebih baik, meskipun barangnya dari Indonesia. Gue jadi bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya sama akar budaya kita? Di zaman dulu, Nusantara dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Tapi cara kita berbisnis mungkin lebih tradisional dan informal. Mungkin ya, mindset kita masih keperangkap di cara-cara lama yang lebih ngandelin relasi personal daripada standar profesional yang jelas. Kita juga punya budaya yang sering mengedepankan, sungkan, atau rasa gak enak buat mengkritik atau ngomong jujur. Ini sering bikin kita gak tegas dalam mengambil keputusan atau memberi feedback yang akhirnya berujung pada masalah kepercayaan. Kalau kita sendiri masih sering punya masalah trust di dalam negeri, gimana kita mau compete di level internasional? Gue rasa, buat Indonesia bisa bersaing sama negara kayak Singapura, Kita harus mulai dari hal-hal kecil kayak etika bisnis dan kejujuran. Ya, mungkin kedengarannya sepele, tapi ini yang jadi fondasi buat ngejalanin bisnis yang sehat dan dipercaya global. Satu lagi masalah besar yang sering muncul adalah kurangnya adaptasi kita sama standar internasional. Di beberapa negara, regulasi mereka soal quality control, packaging, atau sustainability itu ketat banget. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum siap buat comply sama standar-standar ini. Which is why mereka lebih milih buat lewat negara kayak Singapura yang udah punya sistem lebih mapan buat handle hal-hal semacam ini. Gue ngeliat, ada kok beberapa inisiatif buat ngasih edukasi ke pelaku bisnis lokal soal pentingnya profesionalisme dan transparansi. Tapi, ini harus dijalankan secara masif dan konsisten. Masalahnya bukan cuma di level perusahaan besar aja. Di tingkat UMKM pun, kita sering denger cerita soal bisnis yang kurang profesional. Kayak transaksi yang nggak clear, barang yang nggak sesuai, atau gagal bayar. Semua ini adalah cerminan dari masalah trust di level yang lebih luas. Kalau Indonesia mau bener-bener naik level, kita harus ngubah mindset kita dalam menjalankan bisnis. Pelaku bisnis lokal harus berani buat keluar dari zona nyaman dan upgrade standar mereka. Kalau kita udah punya track record yang bagus di pasar lokal, trust dari global buyers akan lebih mudah didapat. Disinilah peran pemerintah juga penting. Mereka harus memperbaiki regulasi ekspor yang sering dianggap ribet dan memperlambat perusahaan lokal untuk masuk ke pasar global. Infrastruktur digital juga harus diperkuat. Biar kita nggak kalah dari negara lain yang lebih maju soal teknologi dan digitalisasi. Selain itu, pemerintah bisa bantu dengan memberikan insentif buat UMKM yang mau go internasional. Baik dalam bentuk bantuan permodalan, pelatihan, atau program sertifikasi internasional. Program-program ini penting supaya pelaku usaha kecil punya kesempatan buat ikut bersaing di level global. Di sisi pelaku bisnis, mereka juga harus lebih proaktif buat memperkenalkan produk Indonesia di pasar internasional. Jangan cuma nunggu kesempatan, tapi jemput bola. Ikut pameran internasional, conference business, dan aktif di forum-forum global. Jangan lupa, generasi muda punya peran penting di sini. Mereka lebih adaptif sama teknologi dan standar internasional. Kalau mereka diberikan edukasi dan dukungan yang tepat, gue yakin mereka bisa ngubah cara bisnis kita, beroperasi, dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Masyarakat juga harus lebih bangga sama produk lokal. Kalau kita sendiri nggak support produk Indonesia, bagaimana kita bisa berharap orang luar negeri akan percaya sama kualitas kita? Dukungan masyarakat penting buat nge-branding produk Indonesia di mata dunia. Jadi kesimpulannya, buat Indonesia bisa unggul di pasar internasional, kita harus mulai dari dalam dulu. Perbaiki etika bisnis. Bangun trust, adaptasi dengan standar global, dan yang paling penting, berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita bisa konsisten di hal-hal ini, gue yakin Indonesia bisa jauh melampaui Singapura dan negara-negara lain di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat adalah kunci. Kalau kita bisa kerjasama dan memperbaiki diri, Indonesia nggak cuma bisa mengejar, tapi juga memimpin di pasar internasional. Gimana? Menurut lo, langkah-langkah ini achievable nggak?